Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman petualang Balik lagi sama gue Yahya Di video tips Ala rear outdoor Kali ini gue bakal Menjelaskan ke teman-teman Beberapa tips Untuk memilih headlamp Yang baik untuk berkegiatan di Ruar ruangan Nah sebelum teman-teman Tonton video ini lebih lanjut Jangan lupa teman-teman coba untuk Klik subscribe like Dan aktifkan tombol lonceng Yang ada di bawah Agar teman-teman tau video terbaru Di youtube rear outdoor Saat kita berkegiatan di luar ruangan Apalagi saat kita Naik gunung nih Jelas perubahan cuaca Dari siang sampai malam itu Pasti kita bakal temui Dan jelas juga Apa yang harus kita siapkan Itu salah satunya ya Yang ada di depan gue Mengenai Penerangan Dan salah satunya ya Headlamp yang di depan gue inilah Yang harus kita punya Gimana sih cara memilih Headlamp yang baik Dan untuk ketahanan dan lainnya gitu Gue bakal jelasin Jelasin beberapa tips Untuk teman-teman Bisa memilih headlamp yang baik Yang pertama itu Mengenai lampu Nyala lampu Nah Yang pertama Nyala lampu yang harus kita pilih itu Diusahakan teman-teman memilih Dalam jenis Lampu LED Atau nyala lampunya itu warna putih Agar Menyorot ke depan itu lebih jauh Dan itu bisa digunakan untuk penyelamatan Apabila emang Pahit-pahitnya gitu Teman-teman ada Yang kesasar atau gimana Lampu ini cocok Untuk jarak jauh Gitu Dan yang kedua Mengenai ketahanan Nah ketahanan itu apa sih Ketahanan air Karena Ada beberapa headlamp itu Ada yang Tidak waterproof Dan ada yang Waterproof Dan jelas Di depan gue ini Ada headlamp yang waterproof Dan tidak waterproof Nah yang seperti ini Ini headlamp yang Tidak waterproof Dan kedua headlamp ini Ini waterproof Itu Karena jelas Kenapa kita harus pilih yang waterproof Cuaca di luar ruangan Kita tidak menentu Kadang hujan Nah Hujan itu yang harus kita antisipasi Makanya harus memilih headlamp yang Waterproof teman-teman Yang ketiga mengenai Daya Daya itu Ada headlamp yang Menggunakan daya baterai Dan charger Nah di depan gue juga Ada dua tipe Dua tipe Headlamp yang menggunakan Baterai Dan menggunakan charger Semua sama aja Tapi tergantung Yang kalau yang baterai itu Tergantung baterai Kalau charger Tergantung Lumens Gitu Makin besar lumens Makin Makin Boros daya baterainya Itu teman-teman Terus yang keempat Itu mengenai Pengaplikasian Atau penggunaan Headlamp itu sendiri Kadang ada beberapa headlamp Yang pengaplikasiannya itu Penggunaannya itu Sangat sulit Entah Dinyalakan di belakang Atau di Posisinya di mana Nah Kalau yang di depan gue Pengaplikasiannya itu Sangat mudah Jadi kita tinggal Menggunakan headlamp Dan Mencet tombolnya itu Di bagian depan Jadi Sangat mudah sekali Untuk penggunaannya Daripada kita di belakang Segala macam Kita gak tau Posisinya di mana Jadi bakal sulit lah Gitu teman-teman Nah Jadi kesimpulannya Itu balik lagi Ke teman-teman Mau memilih Headlamp yang seperti apa Karena yang di depan gue ini Sangat mudah Pengaplikasian Dan barang-barang Yang ada di depan gue juga Itu tersedia di Toko Rear Outdoor Mau Rear Outdoor Kerawang Rear Outdoor Cikampek Rear Outdoor Sadang Itu semua tersedia Atau teman-teman Yang mager Gak mau keluar rumah Bisa teman-teman Lihat di Bawah sini ada link Di deskurasi Tinggal klik aja Itu Lebih mempermudah Teman-teman Untuk pemesanan Barang-barang Yang ada di depan gue Gitu Dan jangan lupa Kalau teman-teman Suka dengan video ini Subscribe Like Dan komen Dan jangan lupa Klik tombol lonceng Agar teman-teman Tahu video-video Terbaru di Youtube Rear Outdoor Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rear Outdoor Temannya Petualang